Kita ke sorotan lainnya, saudara puluhan warga mengepung dan menggeruduk rubah diduga pelaku pembunuhan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Keluarga korban yang mengetahui aksi pembunuhan emosi dan mendatangi rumah pelaku. Warga bahkan melempari rumah pelaku dengan batu dan balok kayu. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan situasi dan membawa pelaku ke Mapores Takalar. Pelaku kini masih diperiksa polisi. Penganiayaan diduga dipicu dendam lama yang belum terselesaikan. Korban yang berusia 40 tahun meninggal dunia dengan 4 luka tusukan. Korban dan pelaku merupakan tetangga. Jasad korban dimakamkan di TPU Desa Palakakang, Kabupaten Takalar. Untuk pelaku kita amankan di Pores. Jadi untuk kronologisnya pada saat korban sedang berjalan dari arah utara mau menuju ke masuk ke rumah orang tuanya, tiba-tiba diadang oleh pelaku, kemudian pelaku melakukan penyerangan. Untuk sementara kami masih dalam proses, untuk sementara kami melakukan pemeriksaan.